Bapak Niti ya, karena beliau ada hal yang urgen untuk segera juga. Ya jadi disini kita ada berbagai macam organisasi, ada Partai Buru, ada dari pengusaha juga, tadi dari pengusaha IT, lalu ada dari Kadin juga. Kita diundang sama forum diskusi muda, dimana ada kekhawatiran tentang undang-undang Om Ibuslo untuk ngasih depan anak muda ini seperti apa. Apakah anak muda ini gampang mencari kerja atau malah makin susah. Kita sebagai pemuda perindo disini mewakili, saya sebut dari Ignal, ini mempelajari karakter dari Om Ibuslo itu seperti apa. Dan akhirnya kita kaji dengan pengusaha, semoga kedepannya pemuda-pemuda di Indonesia ini mudah mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang layak seperti itu. Oh iya, tadi dalam pembahasan kotak Pandora itu adalah cerita tentang Yunani, di dalam kotak Pandora itu isinya adalah kejahatan-kejahatan yang ada. Nah saat ini saya tantang sebagai pemuda ini, berani gak kotak Pandora itu dibuka oleh pengusaha dan pemerintah dan dilihatin, ditontonkan ke buruh atau ke pemuda yang pelaku pelama kerja. Ketika kotak itu dibuka, maka kejahatan itu akan kelihatan tuh. Tapi konsekuensinya kita tahu cara memperbaiki seperti apa. Kalau sudah tahu cara memperbaiki, otomatis ada harapan. Nah harapan ini yang kita pakai, gimana caranya mencari solusi agar masyarakat Indonesia dan pemuda-pemuda Indonesia dapat bekerja mendapatkan gaji yang layak. Nah kotak Pandora itu adalah sebuah cerita metodologi Yunani. Ketika dibuka, kelihatan semua kejahatan, ketidakadilan. Nah di situ kita minta dibuka antara pengusaha dengan penguasa. Makanya saya bilang, antara pengusaha dengan penguasa itu harus bergandengan dan harus terbuka. Yang karena pekerjaannya adalah buruh untuk mencapai keadilan. Jadi gini, inflasi itu 2,8 persen. Sedangkan kenaikan upah itu buruh itu mendapat 2-4 persen. Yang lucunya adalah pemerintah menaikan upah ASN, TNI Porli, itu 8 persen. Itu tidak logis. Kenapa saya bilang tidak logis? Buruh ini, pekerja korporat ini, membayar pajak. Membayar pajak untuk menggaji ASN. Kenapa yang ASN menerima pajak itu gajinya lebih besar kenaikannya? Seharusnya sama, ratakan kalau mau mencari keadilan. Kalau seandainya buruh kenaikan gajinya 4 persen, otomatis ASN juga 4 persen. Tidak harus 8 persen, 2 kali lipat dari kenaikan gaji buruh. Ya itu disebut ketidakadilan. Antara pemberi pajak dan penerima pajak, lebih besar penerima pajak gajinya. Seperti itu. Ya, jadi kalau dari mata saya sendiri, pemuda juga banyak yang bekerja di korporat. Banyak kerja juga sebagai buruh, sebagai landasan dia mencari uang. Itu kenaikan itu harus standar. Karena kita ini yang diburu ini, mewakili suara buruh juga, beliau bayar pajak. Saya pun bekerja juga dikenakan pajak. Sedangkan ASN kan gajinya dari mana? Kalau bukan dari pajak. Dia menerima pajak. Seharusnya diperoratakan. Jangan diemaskan. Bukan kita tidak setuju ada kenaikan gaji. ASN kita sangat setuju semua ada kenaikan. Karena kita prinsipnya adalah keseteraan untuk Indonesia. Tapi ukuran takerannya ini yang kita protes. Sebagai pemuda melihat, kok lebih besar orang yang menerima pajak gajinya naik dibanding yang membayar pajak. Itu sangat tidak logis dan rasional menurut saya. Terima kasih, Pak. Sudah akan diwakili oleh Ketua Umum. Toko-toko kita sudah ada semua di sini. Ketua Pemuda Berindu yang diwakilkan. Yang disana nanti disambut oleh Ketua Umum. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Abang Dan. Ketua Umum DPP Forum Diskusi Muda atau FODIM untuk memberi... puji dan syukur... ...dan entor omat... ...santa perwakiran dari... ...Parte Buruh Indonesia. Si oba dari khasir.id. Harvard Simbolon Wakil Ketua Umum Pendidikan dan pelatihan Selamat datang Pak Pakar DPP Forum Diskusi Muda Kodim Bapak Saif Uloh Hadir pada siang hari ini Saya ucapkan terima kasih Udah menyempatkan waktu Untuk bisa hadir Dalam forum ini Forum ini adalah Forum Diskusi Muda Yang memang tadi sudah disampaikan Sama Dewan Pakar Kita baru ada di Bangsa kita ini Agar bisa menemukan solusi Untuk Kedepannya dan untuk bangsa kita juga Mungkin Para sumber atau hadirin Yang sudah hadir Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Panitia Evolusi hak para pekerja Di era digitalisasi Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law Dan bagian awalnya Untuk presentasi Kami ber Bapak Ubert masih dalam persiapan Pak ya Mas Ikit ini Sebagai apa Di Partai Guru Lalu Mas Boleh ya Silahkan Mas Kalau kami di Partai Guru Namanya Eksekutif Komite Pusat Jadi kayak semacam DPP-nya DPP Dan Bajat Sekarang itu juga guru bicara Bidang Ekonomi Untuk Partai Guru Di luar Sarjana untuk Indonesia Itu mengalami Para reflektual Yang pro terhadap Terhadap guru Masalah? Ya itu ada sedikit lah Tapi masih menerima pendapatan Seperti guru Belum pendapatan CEO yang sebenarnya Di ITB kalau boleh tahu Wabarakatuh Kalau saya teriakin Anak muda Indonesia Boleh tadi Bicara anak muda Adalah Bicara Kalau kami dari Medan sedikit kasar Adalah pemberontakan Tapi saya Karena di Jakarta ini Bicara pembaharuan Ya Semangat membaharu Anak muda Indonesia Makanya kita pun berdekat Karena anak muda Indonesia Jadi saya yakin Acara kita hari ini Adalah acara Untuk Supaya cuannya Tidak diketahui orang Ya Lalu Apa tugasnya Kadin? Kadin ini lahir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Salah satu tugasnya Kadin adalah Bedanya pendidikan Dan pelatihan Harus kita ketahui Bahwa orang terdidik Disebutin ya CEO dari Kasir.id Kita Aplikasi Kasir Digital Buat UMKM Sekarang Alhamdulillah Sudah membantu Sekitar Satu juta pedagang Mas pedagang kecil Di seluruh Indonesia Di 500 kota Dan Tadi juga udah disebutkan Sebelum bulan kuasa Dapat amanah untuk Kasir Fokusnya Kita bantu UMKM Gimana Supaya mereka dapat Bisa memvalidasi Transaksi dengan baik Terus Karena ini Forum diskusi muda Yang mungkin Akan nyampein juga Di Kasir Kami Mungkin bisa dibilang 90% Tim kami itu Di bawah 35 tahun Jadi kan Mulai dari sistem Cara bekerja Cara kita Presentasi Dan lain-lain Itu Mesti menyesuaikan Sekali Kondisi itu Kalau untuk Mes Ikenal STMKOM Sebagai Direktur Eksekutif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Gejolak-gejolak Pemikiran pemuda Kita tapu Di pemuda berindung Karena pemuda ini Sebagai motor Penggerak Pemikir Seagus Perubahan Karena peradaban manusia ini Keupdatean zaman Tapi Dengan pemikiran juga Dan Pekerjaan saya Selain di Sebagai aktivis Tapi aktivis Melenial Kita Meng Kedepankan Bukan emosional Tapi Pengusaha juga Di bidang Pangan Lalu saya Juga pengusaha Di bidang Apa Makan-Makan Makan kecil FMB Terus kesibukan saya Saya juga Mengajar Sebagai dosen Di Universitas Bodo Sebagai dosen IT Jadi Kedepannya Mungkin mau Penambahan Motivasi Ilmu paling tinggi Itu adalah Ilmu Filosofi Yang menguasai Semua ilmu Untuk kegiatan saya Di Pemuda Merindu Setelah itu Saya juga Aktif di Asosiasi Kesehatan Nasional Saya sebagai WKU-nya Waktu ketemu Lalu di KNPI Di KNPI Banyak versi Saya Di Ketua umumnya Yang wanita Hayronisa Itu Apa namanya Haydi Yang mungkin Lebih banyak Organisasi Karena kita Pengen Bangsa ini 100% Kalau bisa Dari Pemuda Karena saatnya Peradaban Dimulai Pembina DPP Fodim Forum Diskusi Muda Indonesia Yang juga Sekaligus Sebagai Kohos saya Hari ini Selamat Barakatuh Selamat Siang Untuk semuanya Terima kasih Sudah datang Tadi juga Saya sudah Mewakili Ketua Panitia Kita punya Singkatan Ini sudah Ada di Beberapa Organisasi Juga Jadi Kalau Ketua Ketupat Pelaksanaan Talkshow Atau Kegiatan Perdana Dari Podim Sudah Tadi Dan Sekarang Saya Dikasih Lagi Sejauh Untuk Jadi Kohos Dan Ijin Pak Moderator Saya Bukan Ketua Dewan Pembina Karena Kalau Saya Saya Sebagai Ketua Dewan Pakar Fodim Forum Disku Kita Discuss Berpikir Dari Pemuda Hadir Disaat Saat Menitipkan Harapannya Ternyata Kenyataannya Akhirnya Yang di TV Malah Menghirati Kami Malah Mengesahkan Undang-Undang Omnibus Yang hasilnya Merkirkan kami Ya sudah lah Kami Tidak percaya lagi Dengan Sangat ribut Administrasinya Boom KPU Yang Susah Kami Dua setengah tahun Ngurusin Administrasi Bisa Kampanenya Cuma Terakhir Pak Kami Dapat Sekitar 0,6% Suara Ya 900 ribu Percebaran pertama Dan sekitar 15 Kamu Terdewan DPRD Langkah pertama Kamilah Dalam 6 bulan Kampanenya 6 bulan Berpadu Betul Semoga Kampil Di politik Indonesia Dengan Lebih Gagal Amin Amin Menantap Jadi kita sekarang Memasuki segmen Ya Kalau dikatakan Efek untuk Pengusaha Saya Ingin Memulai Saya Menjelaskan dulu Pengusaha ini Supaya kita Enggak salah Menerjemahkan Pengusaha ya Pengusaha itu Sebenarnya Pelengkap Penderita Ya Kalau rugi Takung sendiri Kalau untung Bajak beratang Karyawan Karyawan untuk Yang lain-lain Minta ini Minta itu Itulah Pengusaha Sebenarnya Suka-dukanya Banyak Lebih banyak Duga Rapi Netis Enak Itu Padahal kita BMW Juga Itu Rupiah Terus Mengalir Kebelakang Kredit Dan lain-lain Sebagainya Utang pajak Utang ini Segala macam Itu Kewajiban kita Banyak Namun Semua profesi Itu harus Kita siukuri Sebagai mitra Pemerintah Karena amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 Kami Kepada Karyawan Sangat Jolin Juga Kalau kami Tidak memberikan Kesejahteraan Pada pekerja kami Yang ada di Kadim Bekerja itu Adalah mitra Buruh itu Mitra strategis kami Gak mungkin Mesin yang kami Paten atau potan Itu Kadim Indonesia Kadim Jakarta Sebagai mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bekerja di Jakarta Kami sangat senang Jika karyawan itu Sejahtera Selanjutnya Kadim DKI Jakarta Ikut serta Menjadikan Kota Dewan Pengubahan Provinsi Bertarung Untuk menentukan WMP Tahun berikutnya Oke lanjut Usulan Kadim Ini usulan kami Ini Kami sampaikan juga Pak Tapi yang terpendekan Regulasi harus diperbaiki Kedua Program perbaikan Kemitraan Kemitraan ini Boleh dengan sekolah Perusahaan-perusahaan Untuk memberikan trainer Turun ke sekolah Perbaikan regulasi Ketika Pengurangan pegawai Berarti akan penambahan Pengangguran Sedangkan yang masuk Aja belum Jadi Itu yang harus Di controlling Jadi Sesama manusia Memanusiakan Yang berada Undang-undang Ini Saya Analogikan Seperti Kotak Pandora Jadi Dalam Yunani kuno Kotak Pandora Itu Isinya Adalah Kekacauan Kejahatan Pengusaha Dengan penguasa Diluar dari buru Dia yang tahu Dealnya seperti Agreementnya seperti apa Tinggal Berani tidak Kepada Bapak Kepada Bapak Bapak Mas Gede Terima kasih. Terima kasih.